Oke, selanjutnya tanpa berpanjang-panjang saya langsung serahkan kepada Zainal Terima kasih Mas Aldi saya bersifat melengkapi dari apa yang disampaikan kawan-kawan ya dan ini memang menjadi concern yang lama, bagaimana kita sekarang pertanyaan kuncinya kan menikapi teknologi informasi yang sangat cepat dan tadi kata Mas Idaman itu high-tech ya tinggi ya nah, statement pertama yang akan saya sampaikan adalah penggunaan teknologi informasi untuk penelitikan HAM khususnya online dan mekanisme yang berhubungan satu sama lain misalnya blinded, itu tidak bisa lagi dihindari itu pasti karena sekarang ini transfer dan pengetahuan itu bukan lagi seperti dulu yang didominasi misalnya buku dan sebagainya tetapi semua sekarang ini masuk ke era digital yang informasinya itu menyebar ke dalam berbagai macam bentuk jadi ini sudah tidak bisa didari dan bagaimana kemudian kita pendidikan HAM ini memanfaatkan atau merespon perkembangan teknologi informasi yang kedua kita kembali melihat konsepsi pendidikan dan asasi manusia nah kalau kita melihat konsepsi makna pendidikan dan asasi manusia saya kira dia juga inline dengan berbagai macam informasi yang tersebar di berbagai macam platform media misalnya yang digital ya termasuk media sosial sehingga ada ada memang kemudian match ya antara model informasi yang sekarang kita hadapi sehari-hari dengan kebutuhan untuk memperluas pendidikan asasi manusia karena pendidikan asasi manusia sudah banyak diidentifikasikan bukan hanya di luang pas bukan hanya di apa ruang-ruang yang di skema seperti pendidikan tapi juga di banyak sektor tadi Mas Idaman nyingung soal TikTok TikTok ini juga saya sekarang mencermati sebagai satu platform yang untuk advokasi yang itu karena apa jangkauannya sangat utamanya untuk anak muda itu yang itu yang kedua ini kita juga telah memahami bagaimana kemudian agenda pendidikan asasi ini juga menjadi agenda-agenda global yang tentunya kalau kemarin kita pendengarkan kuliah umum dari saudara dokter Fauci Rahman ini juga harus kita refleksikan kembali dalam konteks kita karena pendidikan asasi dalam konteks Indonesia lokal dan sebagainya itu kemudian bagaimana dia harus membumi ya jadi tidak semata-mata kritik terbesar kemarin adalah apakah pendidikan HAM kemudian hanya mengikuti agenda donor atau kemudian hanya mengikuti proyek-proyek yang ada sehingga memang dia tidak mampu membangun apa yang disebut sebagai satu pendidikan HAM sebagai satu gerakan sosial atau mendukung gerakan sosial yang lebih luas memang kemudian teknologi utamanya misalnya perkembangan internet dan sebagainya itu tadi juga telah disampaikan oleh Mas Kedaman itu dia menyediakan dan proses menyampaikan informasi termasuk terkait dengan pendidikan dan transfer dari pengetahuan bagi semua orang dan kemudian perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini memang secara radikal saya mengatakan dia mengubah ya keseimbangan antara ketersediaan informasi dan kapasitas manusia dalam memprosesnya kita setiap hari ini dibanjiri dengan banyak sekali informasi tetapi kita juga seringkali gagap dalam memproses makanya kemudian dalam banyak isu fake news dan sebagainya itu kemudian membanjiri diri kita dengan informasi nah yang pada pokoknya tadi saya menekankan kembali teknologi informasi ini tidak bisa lagi dindari dan dia akan sangat ya mendukung proses-proses pendidikan yang paling ketahuan adalah misalnya meningkatkan jangkauan akses penyimpanan materi storage bahan-bahan pendidikan yang replikasi lebih mudah dan sebagainya termasuk mengurangi biaya kalau tadi penyediaan infrastruktur dan persiapannya Mas Idaman bilang butuh biaya ya tapi mungkin ini akan lebih efisien dari sisi soal biaya saya memulai dari sini dalam konteks saya ingin merefleksikan pengalaman dua tahun terakhir terkait dengan mengikuti berbagai macam perkembangan pendidikan online baik yang dendet maupun full online di sini juga ada kawan-kawan yang mengembangkan saya lihat ada Pak Anggar dan sebagainya juga nanti bisa share ke kita pendidikan yang online ini bukan benar-benar baru misalnya tetapi memang sudah banyak dipikirkan dan dikembangkan oleh berbagai macam organisasi masyarakat sipil termasuk di organisasi masyarakat sipil internasional yang sudah lebih advance dalam konteks pengembangkan pendidikan online utamanya yang full mandiri misalnya Amnesty Akademi ataupun Swiss Space itu yang ketatat misalnya tapi kesamaan dari masing-masing itu adalah adanya penyediaan pelatihan yang dia menjadi global dengan akses yang lebih luas kita dengan mudah bisa mengikuti berbagai macam pendidikan HAM tematik apa yang kita pilih tanpa kalau dulu menunggu oh Elsam saya menunggu setahun ini oh saya menunggu misalnya organisasi yang lain untuk adanya pelatihan dengan teknologi informasi ini sekarang setiap saat setiap waktu kapanpun anda bisa kita semua bisa belajar asasi manusia memang kemudian apa yang kita lihat terkait dengan berbagai macam peluang dan tantangan terkait pendidikan HAM online itu satu saya mau menekankan kembali bahwa teknologi ini menjadi peluang dan kemudian bagaimana kita memanfaatkan penetrasi pengguna internet pengguna gadget di Indonesia semakin tinggi tetapi juga ada beberapa catatan bahwa teknologi ini juga membawa akses ketidakstaraan dalam masyarakat misalnya terkait dengan akses terhadap teknologi itu sendiri atau misalnya yang paling basic adalah akses terkait dengan internet yang kedua adalah situasi sekarang pandemi itu di sesi selanjutnya juga dan tadi di panel satu Afifat juga telah menyaksikan pandemi ini memaksa kemudian shifting dari yang semula online kemudian menjadi elemen-elemen online-nya menjadi harus dilakukan nah kalau kita merefleksikan ada banyak sekarang beberapa NGO bukan hanya NGO komunitas institusi pendidikan lembaga HAM institusi peradilan dan sebagainya itu yang kemudian juga mengembangkan platform pendidikan hak asasi manusia secara online ada ICCR Learning Hub yang mengembangkan pendidikan hukum dan juga pendidikan HAM secara online Mahkamah Agung juga punya e-learning untuk pendidikan para hakim saya kira Komnas HAM INVIT dan sebagainya termasuk apa yang kemudian sekarang juga dikembangkan oleh Datum Indonesia dengan Akademi Datum Indonesia yang berisi tentang materi-materi HAM tematik yang bisa diakses kapanpun dimanapun secara online dan bersifat mandiri dan juga gratis nah kemudian kan evaluasi kita bagaimana kemudian isu-isu transfer pembelajarannya apakah dampak dan efektivitasnya itu yang dalam forum ini kemudian juga kita bisa refleksikan dan menemukan satu hambatan-hambatan yang mungkin muncul dalam penggunaan teknologi informasi ini saya saya sedikit mengoparkan soal pengalaman Datum terkait dengan pembuatan Akademi Datum ini rekan-rekan Datum juga bisa nanti menambahkan jadi Akademi Datum Indonesia ini memang satu platform yang disediakan untuk memberikan ruang pembelajaran asasi manusia beberapa temanya itu memang asasi manusia dasar yang bisa diakses dimanapun kapanpun oleh siapapun yang sifatnya full mandiri dan juga ini harapannya ke depan dia bisa memperluas tema-tema termasuk isu soal refugi dan soal tema-tema yang lain sehingga ini juga bertujuan untuk memperluas akses atas pendidikan asasi manusia kepada semua terakhir pendidikan online yang utamanya secara mandiri memang masih ada sejumlah tantangan dia sangat cocok misalnya untuk mengembangkan pengetahuan tapi masih ada problem misalnya terkait dengan skill ini juga di adres oleh beberapa panelist di sesi sebelumnya bahwa untuk skill ini memang ada pendekatan khusus dan harus dia di merge atau dia di dikombinasikan dengan full yang online atau yang mandiri yang isu yang lain adalah soal bagaimana memastikan proses pendidikan yang partisipatif karena pendidikan yang partisipatif ini memang banyak menjadi rekomendasi utamanya misalnya sesi sebelumnya ada di baik apakah di perguruan tinggi di sektor-sektor tertentu kemarin di panel tiga juga pendidikan yang partisipatif ini menjadi elemen yang penting ada beberapa overview kalau saya merefleksikan bahwa pendidikan yang online ini dia ada kekuatannya tapi juga dia ada kelemahannya nah ini yang harus kemudian kita diskusikan dan kita refleksikan bagaimana cara mengatasi itu termasuk ada beberapa isu ancaman tadi juga di address oleh mas idaman soal isu privacy dan juga apa keamanan dari penyelenggaraan pendidikan yang sifatnya online nah tentunya overview ini belum apa belum cukup mendalam dalam artian tadi misalnya Mbak Wiji meminta pasukan misalnya untuk pelindungan refugee karena di tingkat advance juga misalnya penggunaan teknologi blockchain itu juga digunakan untuk misalnya membantu para pengungsi dalam konteks akses ha mereka di negara tempat mereka mengungsi atau merespon perkembangan teknologi informasi next slide ini slide-nya goyang-goyang yang kedua kita kembali melihat konsepsi pendidikan dan asasi manusia nah kalau kita melihat konsepsi makna pendidikan dan asasi manusia saya kira dia juga inline dengan berbagai macam informasi yang tersebar di berbagai macam platform media misalnya yang digital termasuk media sosial sehingga ada memang kemudian match antara model informasi yang sekarang kita hadapi sehari-hari dengan kebutuhan untuk memperluas pendidikan asasi manusia sudah banyak diidentifikasikan bukan hanya di luang pas bukan hanya di apa ruang-ruang yang di skema seperti pendidikan tetapi juga di banyak sektor tadi mas idaman soal tiktok tiktok ini juga saya sekarang mencermati sebagai satu platform yang untuk advokasi itu karena apa jangkauannya sangat utamanya untuk anak udang itu yang itu yang kedua nah saya kira slide selanjutnya slide selanjutnya sampai dengan slide dua lagi ini kita juga telah memahami bagaimana kemudian agenda pendidikan 6 ini juga menjadi agenda global yang tentunya kalau kemarin kita pendengarkan kuliah umum dari saudara dokter Fauci Rahman ini juga harus kita refleksikan kembali dalam konteks kita karena pendidikan dalam konteks Indonesia lokal dan sebagainya itu kemudian bagaimana dia harus membumi jadi tidak semata-mata kritik terbesar kemarin adalah apakah pendidikan HAM kemudian hanya mengikuti agenda donor atau kemudian hanya mengikuti proyek-proyek yang ada sehingga memang dia tidak mampu membangun apa yang disebut sebagai satu pendidikan HAM sebagai satu gerakan sosial atau mendukung gerakan sosial yang lebih luas next slide next slide saya kira saya akan mulai ke pendidikan teknologi informasi next next nah memang kemudian teknologi utamanya misalnya perkenalan internet dan sebagainya itu tadi juga telah disampaikan oleh Mas Gidaman itu dia menyediakan dan proses menyampaikan informasi termasuk terkait dengan pendidikan dan transfer dari pengetahuan bagi semua orang dan kemudian perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini memang secara radikal saya mengatakan dia mengubah ya keseimbangan antara ketersediaan informasi dan kapasitas manusia dalam memprosesnya kita setiap hari ini dibanjiri dengan banyak sekali informasi tetapi kita juga seringkali gagap dalam memproses makanya kemudian dalam banyak isu fake news dan sebagainya itu kemudian membanjiri diri kita dengan informasi nah yang pada pokoknya tadi saya menekankan kembali teknologi informasi ini tidak bisa lagi dihindari dan dia akan sangat mendukung proses-proses pendidikan yang paling ketahuan adalah misalnya meningkatkan jangkauan akses penyimpanan materi storage bahan-bahan pendidikan yang replikasi lebih mudah dan sebagainya termasuk mengurangi biaya kalau tadi penyediaan infrastruktur dan persiapannya Mas Idaman bilang butuh biaya ya tapi mungkin ini akan lebih efisien dari sisi soal biaya next slide next nah saya memulai dari sini dalam konteks saya ingin merefleksikan pengalaman dua tahun terakhir terkait dengan mengikuti berbagai macam perkembangan pendidikan online baik yang dendet maupun full online ya disini juga ada kawan-kawan yang mengembangkan ada lihat saya lihat ada Pak Anggaran dan sebagainya juga nanti mungkin bisa share ke kita pendidikan online ini bukan benar-benar baru misalnya tetapi memang sudah banyak dipikirkan dan dikembangkan oleh berbagai macam organisasi masyarakat sipil termasuk di organisasi masyarakat sipil internasional yang sudah lebih advance dalam konteks pengembangkan pendidikan online utamanya yang full mandiri misalnya amnesty akademi ataupun swiss space itu yang itu yang kecatat misalnya tapi kesamaan dari masing-masing itu adalah adanya penyediaan pelatihan yang dia menjadi global dengan akses yang lebih luas kita dengan mudah bisa mengikuti berbagai macam pendidikan ham tematik apa yang kita pilih tanpa kalau dulu menunggu oh elsam saya menunggu setahun ini oh saya menunggu misalnya organisasi yang lain untuk adanya pelatihan dengan teknologi informasi ini sekarang setiap saat setiap waktu kapanpun anda bisa kita semua bisa belajar khasasi manusia next slide next nah memang kemudian apa yang kita lihat terkait dengan berbagai macam peluang dan tantangan terkait pendidikan ham online itu satu saya mau menekankan kembali bahwa teknologi ini menjadi peluang dan kemudian bagaimana kita memanfaatkan penetrasi pengguna internet pengguna gadget di Indonesia semakin tinggi tetapi juga ada beberapa catatan bahwa teknologi ini juga membawa akses ketidak setaraan dalam masyarakat misalnya terkait dengan akses terhadap teknologi itu sendiri atau misalnya yang paling basic adalah akses terkait dengan internet yang kedua adalah situasi sekarang pandemi itu di sesi-sesi selanjutnya juga dan tadi di panel satu Afifat juga telah mengemaskan pandemi ini memaksa kemudian shifting dari yang semula online kemudian menjadi elemen-elemen online-nya menjadi harus dilakukan nah next slide next nah kalau kita merefleksikan ada banyak ya sekarang beberapa beberapa NGO bukan hanya NGO komunitas istusi pendidikan lembaga HAM istusi peradilan dan sebagainya itu yang kemudian juga mengembangkan platform pendidikan hak asasi manusia secara online apa ada SSCR Learning Hub yang mengembangkan pendidikan hukum dan juga pendidikan HAM secara online Mahkamah Agung juga punya e-learning untuk pendidikan para hakim saya kira Komnas HAM INVIT dan sebagainya termasuk apa yang kemudian sekarang juga dikembangkan oleh Datum Indonesia dengan Akademi Datum Indonesia yang berisi tentang materi-materi antematik yang bisa diakses kapanpun dimanapun secara online dan bersifat mandiri dan juga gratis nah kemudian kan evaluasi kita bagaimana kemudian isu-isu transfer pembelajarannya apakah dampak dan efektivitasnya itu yang dalam forum ini kemudian juga kita bisa refleksikan dan menemukan satu hambatan-hambatan yang mungkin muncul dalam penggunaan teknologi informasi ini next slide saya sedikit mengoparkan soal pengalaman Datum terkait dengan pembuatan Akademi Datum ini rekan-rekan Datum juga bisa nanti menambahkan jadi Akademi Datum Indonesia ini memang satu platform yang disediakan untuk memberikan ruang pembelajaran asasi manusia beberapa temanya itu memang asasi manusia dasar yang bisa diakses dimanapun kapanpun oleh siapapun yang sifatnya full mandiri dan juga ini harapannya ke depan dia bisa memperluas tema-tema termasuk isu soal refugi dan soal tema-tema yang lain sehingga ini juga bertujuan untuk memperluas akses atas pendidikan asasi manusia kepada semua via terakhir nah untuk menyingkat waktu ada beberapa isu yang saya kira kita juga perlu disukar dan juga meng-counter atau merefleksikan apa yang di tadi sampaikan oleh Mas Idaman dan juga merefleksikan beberapa sesi yang lain pendidikan online yang utamanya secara mandiri itu memang masih ada sejumlah tantangan dia sangat cocok misalnya untuk mengembangkan pengetahuan tapi masih ada problem misalnya terkait dengan skill ini juga di adres oleh beberapa panelis di sesi sebelumnya bahwa untuk skill ini memang ada pendekatan khusus dan harus dia di merge atau dia di kombinasikan dengan full yang online atau yang mandiri yang isu yang lain adalah soal bagaimana memastikan proses pendidikan yang partisipatif karena pendidikan yang partisipatif ini memang banyak menjadi rekomendasi utamanya misalnya sesi sebelumnya ada di baik apakah di perguruan tinggi di sektor-sektor tertentu kemarin di panel tiga juga pendidikan yang partisipatif ini menjadi elemen yang penting next slide nah ini ada beberapa overview kalau saya merefleksikan ya bahwa pendidikan yang online ini dia ada kekuatannya tapi juga dia ada kelemahannya nah ini yang harus kemudian kita diskusikan dan kita refleksikan bagaimana cara mengatasi itu termasuk ada beberapa isu ancaman tadi juga di address oleh mas idaman soal isu privacy dan juga apa keamanan dari penyelenggaraan pendidikan yang sifatnya online nah tentunya overview ini belum apa belum cukup mendalam dalam artian tadi misalnya mbak wiji meminta pasukan misalnya untuk perlindungan refugee karena di tingkat advance juga misalnya penggunaan teknologi blockchain itu juga digunakan untuk misalnya membantu para pengungsi dalam konteks akses HA mereka di negara tempat mereka mengungsi saya kira itu supaya singkat Pak Saldi presentasi dari saya terima kasih terima kasih menarik sekali karena ada banyak sekali catatan yang disampaikan dari keempat panelist yang jadi ini agak menarik kita bicara soal inovasi tapi ternyata problemnya dari inovasi ini ternyata masalah akses juga misalnya di beberapa negara konflik itu punya kesulitan akses karena idaman selalu bilang bahwa akses internet itu tidak gratis dan selalu dikuasai oleh pemilik oleh kapital jadi kadang-kadang saya merasa kita juga punya problem ketergantungan terhadap tools-tools yang meskipun gratis dalam tanda petik itu ternyata juga tetap mengambat kita